Dan selanjutnya untuk mengetahui semarak gerakan subuh nasional di Surabaya, kita tersambung dengan Aprilia Putri di Masjid Al-Falah. Selamat pagi Aprilia Putri, Assalamualaikum. Aprilia Putri, bagaimana semarak gerakan subuh nasional di Surabaya, Jawa Timur, pagi hari ini? Aprilia? Ya, Reza, dan juga pemirsa dalam rangka gerakan solat subuh bercamaah nasional Masjid-masjid di Jawa Timur juga ikut melakukan solat subuh bercamaah nasional dalam rangka 2.1.2 untuk kebangkitan Islam. Seperti halnya saat ini saya berada di Masjid Al-Falah, Surabaya di mana di masjid ini melaksanakan solat subuh bercamaah. Tadi azan beri kemandangan pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat dan solat subuh bercamaah dilaksanakan pada pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa hadir sebagai imam dalam solat kali ini yaitu Ustadz Fahmi Abdillah Mahri dan juga saat ini sedang ada tausia oleh Ustadz Muhammad Yusuf tentang spirit 2.1.2. Dan pemirsa ada hal atau pemandangan yang berbeda kali ini karena mungkin biasanya solat subuh tidak seramai biasanya namun kali ini Masjid Al-Falah dipunuhi oleh ribuan jamaah untuk masalahan solat subuh bercamaah. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Ya, terima kasih Aprilia Putri atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.